20 tahun yang lalu, para elit Indonesia nyaris tidak menemukan jawaban tentang kekuasaan pemerintahan yang begitu kuat. Dan saking kuatnya pemerintahan itu dan konsolidasi negara yang semakin regresif, rakyat nyaris seperti tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan politik, tidak punya pilihan kemimpinan, tidak punya pilihan model ekonomi. Tidak punya pilihan tentang model kebudayaan, semuanya dikontrol oleh negara dengan berbagai jalur. Media dikontrol, masyarakat sipil dikontrol, partai politik dikontrol, birokrasi dikontrol, apalagi aparatur negara yang lainnya dikontrol habis. Tiba-tiba di tengah kegelisahan itu muncul ide reformasi. Dan ide reformasi ini dilakoni oleh anak-anak muda, oleh mahasiswa yang saya bersyukur menjadi bagian dari eksponen gerakan mahasiswa yang mencoba berkata lain bahwa Indonesia memerlukan reformasi dan Indonesia memerlukan pergantian kemimpinan yang memungkinkannya terjadinya reformasi di Republik ini. Dan Alhamdulillah pergantian terjadi. Pemerintahan yang berkuasa lebih dari 30 tahun tumbang dan kesempatan kita untuk menjadi Indonesia yang lebih baru, ada penyegaran pun terjadi. Bayangkan kalau 20 tahun yang lalu tidak ada reformasi, orang seperti Pan Nurdin dan tokoh-tokoh politik baru, ya. Di semua pantai politik, mustahil sekarang bisa jadi pejabat. Termasuk meluk ada, tahu kali, hutan, dia juga gila, juga BPR, termalai akal, ya. Kalau tidak ada reformasi, termasuk ada gubernur, kalian itu semua, itu bisa mustahil, itu tidak masuk akal. Kecuali kalau ada reformasi. Kalau tidak ada reformasi, yang jadi gubernur itu harus berikian. Ya kan? Penyegah dari pusat yang di-drop, mustahil rakyat boleh memilih presidennya sendiri, mustahil rakyat boleh memilih bupati dan gubernurnya sendiri. Semua akan di-digit dari pusat. Dan bahkan mungkin, karena sekarang ini ada sukses pembangunan ekonomi di China, maka pemerintah Korde Baru waktu itu akan menemukan teori yang mengatakan bahwa biarkan masyarakat membangun ekonominya secara bebas, tapi kontrollah politik secara ketat seperti yang dilakukan oleh pemerintah rezim komunis China sekarang ini. Tetapi Alhamdulillah 20 tahun yang terjadi, 20 tahun yang lalu terjadi perubahan. Reformasi, menggelegar, dan rezim yang begitu lama tumbang. Sampai-sampai orang mengatakan, peristiwa 20 tahun yang lalu reformasi itu adalah diantara peristiwa sejarah yang penting dalam dunia Islam. Ini kalau kita elaborasi analisisnya, disebut oleh Anwar Ibrahim sebagai peristiwa politik yang penting di dunia Islam, bayangkan kalau tidak ada reformasi, maka kita ini sudah mengalami Arab Spring. Dan kita tahu Arab Spring itu, hampir semua negara Arab Spring itu gagal. Dan kembalinya para tiran. Mesir kembali di kuasa Yitiran, Libya terjadi perang saudara, Yemen terjadi perang saudara, Syria terjadi perang saudara, hanya Tunisia yang relatif damai negara kecil, penduduknya 10 juta. Indonesia bayangkan dengan hampir 300 juta penduduknya sekarang, di atas 200 juta waktu itu. Kalau tidak ada kanal reformasi yang dibuka, saya yakin, ya karena itulah analisis para ilmuwan barat pada waktu itu, negara ini sudah berkeping-keping dan tidak ada lagi yang namanya Indonesia. Mungkin Sumbawa pun sudah menjadi negara sendiri. 20 tahun yang lalu, Rinawisang sudah kalah mereka muda. 20 tahun sebelumnya, kita tahu tahun 70-an lah. Sebenarnya itu adalah upaya koreksi terhadap perdebaru. Atau kita tarik dari belakang analisinya sekarang. Dari tahun 2008, ketika anak-anak muda, merancang lahirnya Budi Utomo, sebagai pembaruan dalam pendidikan, kita saja bahwa kita dikumpung oleh penjajah, lalu kita ingin memperbaiki keadaan dan membentuk Budi Utomo. sebagai simbol dari kebangkitan pendidikan mencerdaskan kehidupan bahasa. 20 tahun kemudian lahir inovasi Sumpah Pemuda, yang mengikhtiarkan persatuan nasional, sehingga Indonesia mulai punya bentuk, nama Indonesia mulai dipakai sebagai nama bersama, sebuah negara di Nusantara ini. Menggantikan kata-kata lain yang ada, India, Belanda, Insulinde, yang semenanjung Melayu, India, Belanda, Nusantara, diganti dengan Indonesia. Tahun 48, setelah tahun 45 terjadi kemerdekaan, ada ujian kepada ideologi negara. Partai Komunis mencoba untuk menentang dasar-dasar negara, lalu lahirlah pemberontakan yang kemudian diatasi. Ujian. Tapi 48 ke 68 tahun 65 kembali terjadi pemberontakan India Rukis, yang menyebabkan tahun 68 lahirnya order baru, yang mengatakan bahwa kita harus punya sistem kepemimpinan terkimpin supaya Indonesia ini berdekati kacau. Dan itu dibuktikan oleh order baru, 32 tahun, tapi di tengah jalan, mahasiswa menginskrupsi bahwa sebagainya. Jangan sampai otoritarianisme negara menyebabkan rakyatnya lumpuh. Karena itu terjadi dalam order baru. Begitu saya reformasi, saya diundang oleh Pak Mahathir, diundang oleh Pak Androh Ibrahim tahun 98, ketika suatu jatuh, mereka mengatakan begini, Malaysia masih dalam fase menjadi ayam peliharaan, ayam pedagi. Besar dagingnya, tetapi setelah gemuk nanti disembeli oleh pemerintahnya. Indonesia itu dalam reformasi ini menjadi ayam kampung. Bebas dia mau tidur di mana, mau makan di mana, mau diturur di mana, tapi dia sulit ditangkap dan dimangsang, atau orang Malaysia. Jadi memang dalam order baru, kita ini seperti semua tersedia, tapi kita tidak punya pilihan. Dalam reformasi, kita punya pilihan sekarang ini. Dan itulah kira-kira makna dari peristiwa 20 tahun yang baru. Nah sekarang, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun kemudian, 2018, rupanya ada kegisahan yang luar biasa. Ada yang mau menyadari, ada yang tidak mau menyadari. Lebih baik, itu kenang masih semua, nyomba, perlu tuhan selalu nyomba, saya jumpa dengan presiden, arutnya nyomba presiden. Bukita benar, nyomba, nyomba, berat-latu, buka latak. Falsafah dalam pembangunannya, belum berubah. Yang kita makan dari pembangunan ini, belum merupakan kreativitas manusia. Yang kita makan, termasuk di Sumbawa ini, bukan merupakan karya cipta manusia. Yang kita makan ini warisan. Hanya semua waria itu lumayan, semua barat itu lebih berat. Sebab begitu aman itu yang kangkaki, sekitar 90 persen, PDRB-nya hilang ini. Langsung dari daerah miskin. Indonesia ini 70 persen pendapatannya dari pajak. 70 persen pendapatan pajak itu berasal dari pajak arjir bumi. Jadi detail yang contoh deh, ada dua orang, satu orang miskin, tidak punya warisan, tapi dia bekerja keras, menggapai kemajuan hidupnya. Ada orang yang diwarisi oleh orang tuanya, diberi seribu hektar tanah, atau seratus buat rumah. Yang punya warisan itu, kelihatan hidupnya maju terus mewah. Tiap tahun dia jual tanah, tiap tahun dia jual rumah, kelihatan naik BMW, naik Mercy, naik Baby Benz. Sementara yang miskin ini, apa yang mau dijual, dia ada warisan. Tapi dia terus menggeliat. Tahun berikutnya dia bisa beli rumah, tahun berikutnya dia bisa beli tanah, beli rumah lagi, beli tanah lagi, dan seterusnya. Sementara di sebelah sini, kita ini, mulai tanah kita jual, rumah kita jual, tanah sudah habis, tinggal rumah, atau rumah sudah habis, tinggal tanah, tapi kita kelihatan masih mampu. Itulah Indonesia sekarang. Indonesia yang makan, dari apa yang diwaliskan, dari moyangnya. Saya mendengar kabar di Sumbawa ini, karena kita relatif baga, membangun kreativitas masyarakat, yang gobol setiap hari, adalah hutan kita, yang kita jual setiap hari, adalah tambang kita, dikeruk hasil bumi kita, itu saja terus. Sementara lingkungan, terus tergradasi fungsinya, polusi di mana-mana, udara semakin kotor, hutan kita semakin gundul, banjir setiap ada datang hujan, kalau musim kering, kita kekurangan air, itu yang terjadi di Indonesia di sekarang. Siapa yang berani bicara kepada saya, bahwa sumnya dia tambah baik? Siapa yang berani bicara kepada saya, bahwa hutangnya tambah lebat? Siapa yang berani bicara kepada saya, bahwa hutangnya tambah segar? Tidak ada yang berani berbicara. Jadi kalau kita bertanya, kita ini sedang maju atau sedang mundur, kita sedang mundur, alam kita mengalami kebangkrutan, dan kebangkrutan yang paling fatal adalah, kebangkrutan para manusia. Manusia semakin tidak peduli dengan kebenaran, manusia semakin tidak peduli dengan kata Tuhan hatinya, dengan imannya, manusia tidak peduli lagi dengan sesamanya, dengan persaudaraannya, dengan pertanggaannya, nilai-nilai sejarahnya, nilai muhunya hilang. Jangan bukan nilai-nilai yang intangible, yang tidak nampak, yang nampak ada tambah rusak, itu tidak peduli. Terima kasih.